Kita sering lupa bahwa Allah Maha Kaya, sehingga akhirnya, kita lebih sering berharap dan memohon kepada makhluk, ketimbang kepada Allah. Juga bukan tidak boleh, kita kagum melihat orang kaya. Yang tidak boleh adalah, jika hati kita hanya terpaut kepadanya, sementara tidak kepada Allah. Milikilah hati yang kaya, dengan zikrullah. Milikilah jiwa yang kaya, dengan kerendahan hati, dan semangat untuk membantu sesama, dalam kondisi apapun. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari Aagim, bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan klik loncengnya, serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Untuk yang sudah subscribe haturkan terima kasih, selamat menyimak, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, zat yang maha kaya, dan maha mencukupi kebutuhan seluruh makhluknya. Tak ada yang luput satu pun dari rahmatnya. Hanya Allah, yang menciptakan segala kebutuhan makhluk, dan mengatur secara sempurna, bagaimana segala kebutuhan itu terpenuhi. Salawat dan salam, semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam. Saudaraku, kalimat Goni, tertulis sebanyak 20 kali di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah, terdapat di dalam firman Allah, subhanahu wa ta'ala. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah, nanti akan memberimu kekayaan kepadamu, dari karunianya, jika dia menghendaki. Sesungguhnya, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surah, atau Ba'ayat 28 Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala, juga berfirman, Dan nikahkanlah, orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak, menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surah, An-Nur ayat 32 Kita sering lupa bahwa, Allah maha kaya, sehingga akhirnya, kita lebih sering berharap, dan memohon kepada mahluk, ketimbang kepada Allah. Padahal, mahluk jikapun kaya, hanyalah kaya semu. Kekayaannya adalah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada apa-apanya, dibandingkan kekayaan Allah. Kita senang, ketika punya kenalan orang kaya. Senang saat diberi kartu nama, oleh orang kaya. Senang dapat undangan, dari orang kaya. Sampai-sampai berharap, dapat cipratan kekayaan darinya, dan kita terpedaya, lupa untuk, mentafakuri bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan karunia kepada mereka. Bukan tidak boleh, kita menghargai orang kaya, juga bukan tidak boleh, kita kagum melihat orang kaya. Yang tidak boleh adalah, jika hati kita hanya terpaut kepadanya, sementara tidak kepada Allah. Padahal yang membagi rezeki adalah Allah. Tidak mungkin, seseorang mendapat harta kekayaan, jikalau Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memberikannya. Tidak mungkin seseorang, mau bersikap dermawan kepada kita, jikalau Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengizinkannya. Tentu saja kita boleh bergaul dengan orang kaya, boleh akrab dengan orang kaya. Tapi tidak boleh hati berharap-harap dan bergantung kepada mereka, apalagi sampai rela berbuat apa saja, demi menyenangkan hati mereka, supaya mereka memberi kepada kita. Berharap dan bergantung kepada makhluk itu, selain bisa mengotori hati, dan mengganggu kebersihan tawhid kita, juga bisa menjatuhkan izah, atau harga diri kita. Maka, tidak perlulah berharap-harap, tidak perlulah meminta-minta. Jikapun diberi kebaikan, maka berusahalah untuk selalu membalas kebaikan itu, tanpa ia pinta. Niatkan lillahi ta'ala, karena berbuat baik kepada sesama, dan membalas kebaikan orang lain, adalah bagian dari diri keimanan kita. Banyak atau sedikit harta yang kita miliki, tak ada bedanya di hadapan Allah, subhanahu wa ta'ala. Yang membedakannya adalah, bagaimana dengan harta itu kita bisa semakin dekat kepadanya. Banyak atau sedikit, hanyalah pada pandangan manusia yang semu. Harta yang banyak akan tak berarti di hadapan Allah, jika lo salah menggunakannya. Harta yang sedikit akan berarti sangat besar di hadapan Allah, jika lo benar membelanjakannya. Bagaimanapun kondisi diri kita, kaya, miskin, atau biasa saja, milikilah hati yang kaya dengan zikrullah. Milikilah jiwa yang kaya dengan kerendahan hati, dan semangat untuk membantu sesama dalam kondisi apapun. Milikilah raga yang kaya, dengan karya dan amal soleh. Inilah kekayaan yang jauh lebih berharga, dibandingkan harta kekayaan sebanyak apapun. Hanya Allah yang maha kaya. Hanya di tangan Allah berada segala kekayaan yang tak terhingga.